Pedagang pasar atas Sarolangun diresahkan dengan adanya oknum preman yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah pasar atas Sarolangun. Pasalnya oknum tersebut kerap meminta uang sewa per bulan dengan jumlah yang bervariasi kepada pedagang. Para pedagang di pasar atas Sarolangun dibuat resah akibat ulah seorang preman yang mengatasnamakan ahli waris tanah pasar atas. Pasalnya oknum tersebut kerap melakukan penghutan liar kepada para pedagang dengan jumlah yang bervariasi. Salah seorang pedagang di pasar atas Sarolangun misbah menuturkan, seorang oknum preman yang bernama Kawi setiap bulannya mengambil setoran ke semua pedagang di pinggir jalan. Preman tersebut mengklaim para pedagang menempati tanah milik ahli waris mereka. Kawi seorang preman yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah di pasar atas Sarolangun setiap bulannya turun ke pasar dan meminta uang sewa tempat sebesar 5 hingga 20 ribu rupiah yang setiap bulannya terus mengalami kenaikan. Akibat ulah Kawi misbah yang berdagang di pasar atas Sarolangun ini merasa resah dan gelisah, Kawi meminta uang dengan memaksa. Bila tidak diberi, Kawi akan mengancam dan mengganggu kenyamanan, terpaksa pedagang pun memberikannya. Sementara setiap harinya pedagang sudah membayar uang kebersihan dan retribusi ke pemerintah. Tidak tahu, aku tidak jelas juga. Dia tahu, dia minta. Aku malah. Tapi karena dia tidak selalu minta, aku kasih. Itu bukan dari pemerintah bukan ya? Bukan. Berapa per bulan dia mengambil? Pertama 5 ribu. Habis 5 ribu naik 10 ribu. Sudah itu naik 15 ribu. Semua pedagang yang di pinggir jalan ini yang dipindah? Yang khususnya sampai ujung situ. Kalau tidak dia ngamuk, tidak mau dikasih. Dia berani minta itu mengatas namungan apa? Enggak, tidak. Bukan itu tanah-tanah. Ada yang mau yang dia bilang dia. Di sini, apa namanya? Merasa diresahkan tidak hal-hal seperti itu? Kalau dulu meresah, kalau sekarang terserah-serah lah dia. Tapi tetap mengganggu aktivitas lainnya. Tetap, tetap ganggu istilahnya. Misbah yang mewakili pedagang pasar atas harulangun berharap pemerintah atau pihak kepolisian dapat menangkap Kawi, pelaku pungli yang selama ini meresahkan pedagang, dengan dali pemilik ahli waris lokasi tanah yang ditempati oleh pedagang. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih.